Berikut ada prediksi skor dalam pertandingan antara Timnas Maroko versus Kroasia di Piala Dunia 2022. Timnas Maroko akan menghadapi Kroasia pada penyusian grup F Piala Dunia pada 23 November pukul 17 waktu Indonesia Barat di Stadion Elbe, Qatar. Luka Modric CS lebih diunggulkan ketimbang squad berjulukan The Lions, julukan Maroko. Menurut prediksi skor Sport Mall, Kroasia akan mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2022 kontra Maroko dengan kemenangan 3-1. Sedangkan melalui sobat skor, Kroasia akan menang dengan presentase yang cukup meyakinkan, yaitu 63%. Pertama, head-to-head persiapan tim. Maroko dan Kroasia belum pernah bertemu sepanjang gelaran sepak bola di dunia. Pertemuan pertamanya langsung bertaraf Piala Dunia sore nanti. Laga uji coba yang dijalani kedua tim terasa sedikit berimbang. Pasalnya, kedua tim belum merasakan kekalahan di enam laga terakhir uji coba. Maroko menjalani uji coba tim yang sangat meyakinkan dan di enam laga terakhir mereka tidak menerima satu kekalahan pun. Maroko memberoleh empat kemenangan dan dua hasil imbang. Sedangkan Kroasia, finalis Piala Dunia 2018 di Rusia, rekor uji coba pertandingannya sangat kincelong. Luka Modric CS menang lima kali beruntun di setiap laga terakhirnya dalam berbagai ajang uji coba dan Liga Negara UEFA. Tim yang mampu menahan imbang kemenangan Kroasia hanyalah Perancis. Kailian Emba PCS mampu menahan kemenangan dengan skor kuat satu sama di Liga Negara UEFA pada 7 Juni 2022 lalu. Sedangkan Luka Modric sempat menerima kekalahan tapi sudah cukup lama. Terakhir ketika melawan Austria dengan skor 0-3 pada 4 Juni 2022 lalu. Kedua, pemain kunci. Nampaknya, Kroasia tidak bisa lepas dari sang kapten Luka Modric. Pemain yang telah meraih predikat Bologn Dior 2018 itu sangat diandalkan baik di klub Real Madrid maupun di timnas Kroasia. Luka Modric telah mencatatkan 154 pertandingan bersama timnas Kroasia. Dari keseluruhan laga tersebut, Modric mencetak 23 gol dan 25 asis. Modric adalah tipe playmaker yang selalu mensupport pergerakan rekan setimnya. Dengan umpan terobosan, ia mampu membelah pertahanan lawan. Dan hal itu harus dimanfaatkan oleh Ivan Perisic di lini gedor supaya dapat membuahkan gol. Sedangkan untuk kunci permainan yang konsisten di Maroko terletak di sisi kanannya yaitu duet Akraf Hakimi dan Hakim Ziyeh. Keduanya, maksud kami kedua pemain itu sering bekerja sama ketika posisi penyerang dan juga bertahan. Hakimi lebih kerap berposisi sebagai back kanan dan Ziyeh menjadi penyerang kanan. Hakimi telah mencetak 8 gol dari 53 pertandingannya. Sedangkan Ziyeh telah mencetak 17 gol dari 42 laga. Dan kedua pemain di sisi sayap kanan Maroko itu akan menjadi senjata utama membongkar pertahanan Kroasia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!